Lawang Sewu, gedung peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1904 merupakan salah satu stasiun milik Belanda dan gedung administratif dan saat ini dimuseumkan kenapa orang-orang biasa menyebut Lawang Sewu karena pintu dan jendelanya yang besar ini sangat banyak walaupun tidak terhitung seribu namun orang-orang menyebutnya Lawang Sewu bangunannya begitu megah dan kokoh dan sekarang oleh pemerintah kota Semarang sudah direnovasi dan bangunannya semakin cantik jika Anda ada waktu bolehlah jalan-jalan ke Lawang Sewu hanya dengan 10.000 rupiah saja untuk tiketnya Lawang Sewu arsiteknya adalah orang Belanda sebelum dibangun arsitek mempersiapkan dulu di Amsterdam menurut blueprintnya luar biasa guys tinggi-tinggi tiangnya besar-besar pintunya dan jendelanya terlihat megah ini di dalamnya dulu juga pernah dipakai untuk syuting film merah putih dari lantai dua nampak pemandangan yang bagus wisatawan banyak berdatangan baik yang berasal dari kota Semarang maupun di luar daerah disini juga ada ruang bawah tanah bisa dipakai untuk penjara dulu juga sempat dipakai untuk uji nyali serem guys ini juga ada ventilasi penjara bawah tanah semoga para-para penjuang kita atau para penduduk dulu yang dipaksa kerja rodi semoga arwahnya diterima Allah semuanya ta'ala amin nah ini adalah galeri galeri atau foto-foto dan peninggalan-peninggalan dulu ini adalah gubernur-gubernur yang memerintah Jawa pada era Belanda ada foto-foto ada foto-foto jaman dahulu jalur kereta api kereta api kuno-kuno yang sekarang ada di stasiun Ambarawa ini ini adalah lokomotif uap yang juga kita masih bisa lihat namun di Ambarawa dan di depan gedung lawang sewu juga ada ini adalah peta Pulau Jawa yang digambar yang digambar ada beberapa stasiun yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda di Jawa dan Madura foto-foto dulu guys hitam putih terlihat seorang tentara Belanda memeriksa penduduk pribumi ada rel yang rusak ini setelah kemerdekaan lawang sewu direbut oleh pemerintah Indonesia dan ini adalah tuas rel kereta untuk memindahkan jalur kereta tempoh dulu dulu pakai tangan guys enggak kebayang beratnya telegram alat komunikasi zaman dulu ribet ya Alhamdulillah kita hidup di zaman sekarang udah pakai WA telegram dan lain sebagainya telepon jadul ini ada telepon kayu yang lebih jadul lagi tapi keren klasik alat hitung alat hitung sederhana pada zamannya ceret wah lihat sangat sederhana bukan hehehe ini adalah blueprintnya blueprint pembangunan lawang sewu yang dulu arsiteknya dipikir di Belanda tempat loket kereta jadul nah ini 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 adalah antara original dan replika kebanyakan sekarang setelah renovasi banyak replikanya karena yang original sudah dui fungsi malfungsi tidak dapat difungsikan itu dia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih